Hasilkan uang 400 juta rupiah dari Youtube Ustadz Abdul Somad habiskan buat sumbang pakir miskin Halo sahabat net, sebelum lanjut nonton videonya Untuk berlangganan dengan channel kita ini Silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini Karena subscribe itu gratis sahabat net, terima kasih Youtube adalah sebuah platform online Yang sedang melejit berhasil menjadi media yang dilirik berbagai kalangan Sebagai sumber penghasilan baru dari dunia digital Banyak artis dan pesohor yang kini aktif sebagai Youtuber Dan merau penghasilan jutaan rupiah Dengan membuat konten-konten yang menarik di Youtube Media sosial yang khusus menampilkan video ini juga dijadikan salah satu media dakwah Salah satu tokoh daikundang yang menggunakan Youtube untuk berdakwah adalah Ustadz Abdul Somad Atau UAS Dai asal riau yang digemari masyarakat karena keilmuan dan gaya ceramahnya yang menarik Berhasil mengumpulkan ribuan subscriber di Youtube-nya Pundi-pundi rupiah dari platform digital itu pun bisa dihasilkan oleh channel Youtube UAS Yang memiliki banyak peols Tak tanggung-tanggung penghasilan Ustadz Abdul Somad dari channelnya Youtube Ustadz Abdul Somad Opusial itu bahkan mencapai 400 juta rupiah Namun penghasilan dari Youtube tersebut rupanya dimampatkan Ustadz Abdul Somad untuk hal yang mulia Dia memempaatkannya untuk sedekah kepada fakir miskin Youtube yang baru saya urus sendiri baru setahun Ini totalnya dapat sekitar 400 juta rupiah Duitnya semuanya habis untuk dibelikan sembaku tiap bulan dan dibagikan untuk fakir miskin Kata Ustadz Abdul Somad di videonya Menurut Ustadz Abdul Somad dengan menonton ceramahnya lewat channel Youtube Jamaah bukan hanya menuntut ilmu tetapi juga ikut bersedekah Jadi kalau bapak ibu nonton Youtube pengajian saya Itu sama dengan membeli sembaku yang dibagikan ke fakir miskin Kata Ustadz Abdul Somad menutup pembicaraan Terima kasih telah menonton